Pernyataan tentang ganjar tentang akan meneruskan IKN secara tegar Bahkan kalau tidak salah datang ke sana dan lain sebagainya Itu tidak cukup membantu Ya persoalannya dia kan cukup gamang misalnya ada kritik soal hukum Kemudian politisi maupun tinggi sukses PDIP maupun tinggi sukses di 03 juga Punya narasi yang pada titik tertentu mengkritik Jokowi Nah sementara cukup banyak publik yang menikmati misalnya bantuan sosial BLT Nah secara kualitatif memang cukup banyak masyarakat yang mengatakan ingin memilih kandidat yang secara clear melanjutkan Jokowi Dan itu dikapitalisasi oleh Prabowo sudah sedemikian lama ya Bahkan di debat pun menyebut nama Jokowi Nah amplivalensi dari pasangan 03 inilah yang kemudian menciptakan kebingungan bagi pemilih Sehingga menyisakan pemilih-pemilih yang memang mereka mempunyai attachment secara personal terhadap ganjar Jadi persoalannya bukan dia melanjutkan Jokowi mau atau ingin mengganti Jokowi Tetapi pemilih-pemilih yang lari ke ganjar adalah yang punya attachment personal Penjelasannya dua, mereka memang suka dengan ganjar Kedua ganjar merepresentasikan partai yang memang cukup dominan yaitu PDIP PDIP itu elektabilitasnya masih 20an persen Nah pemilih-pemilih PDIP itu memang sekarang semakin terkonsolidasi memilih ganjar Sebelumnya pemilih PDIP itu ke ganjar angkanya masih ya 50-60an persen Nah sekarang kemudian sudah di angka 70an persen Nah itu yang kemudian menjadi salah satu basis pemilih ganjar Ganjar bertahan di angka 20an persen Tetapi ganjar akan agak kesulitan mengkapitalisasi pemilih-pemilih yang Menggunakan nalar shortcut ini mau melanjutkan Jokowi Atau ini mau mengganti Jokowi Nah itu agak-agak kerepotan Karena itu sudah dikapitalisasi oleh Prabowo maupun Anies Nah itu yang kemudian menjelaskan Turunnya ganjar agak lumayan ya Meskipun ada performa debat ketiga kemarin yang bagus Sayangnya survei ini memang hanya memutret sebelum debat di tanggal 7 Januari Tanggal 1 sampai tanggal 7 kita sudah selesai data Jadi memang tidak memutret pemilih pas debat capres semarin Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!